Intro Hai kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku Elbrana Coba kamu tulis sekarang juga di kolom komentar Nama dan agama kamu Komen ya Elbrana mau mengucapkan selamat hari raya Waisa Buat teman-teman beragama Buddha yang sedang merayakan Semoga kita bisa hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan yang penuh ketentraman Hari libur kayak gini Kamu mau pergi kemana nih? Kalau Elbrana di rumah aja sambil nonton Youtube Dan seperti biasanya Elbrana akan mencoba untuk membahas topik yang sesuai dengan hari besar yang sedang dirayakan saat ini Kemarin aku pernah tuh bikin video tentang penampakan ogoh-ogoh hidup pada saat hari raya nyepi Kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya Kali ini aku akan mencoba menunjukkan beberapa video penampakan dewa yang pernah terekam oleh kamera Perlu diingat kalau video-video yang kita tonton ini bersumber dari footage-footage yang tersebar di internet Kamu bisa mempercayainya bisa juga tidak Semua hal yang kita bahas disini murni berdasarkan analisis pribadi ya teman-teman Jadi kamu boleh menuliskan analisis versi kamu di kolom komentar Dewa merupakan julukan bagi entitas yang lebih besar dan berkuasa daripada manusia Beberapa agama meyakininya sebagai Tuhan semesta alam yang memiliki kuasa untuk mengontrol umat manusia Entitas supranatural ini menguasai unsur-unsur alam atau aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia Mereka disembah, dianggap suci dan keramat, serta dihormati oleh manusia Untuk itulah kita tidak boleh memperlakukan penyembahan dewa secara sembarangan Agar tidak menyinggung umat-umat yang mempercayai keberadaan dewa-dewa ini Sejarah dari konsep dewa sangatlah panjang Bahkan ada sebelum konsep agama samawi muncul Agama samawi adalah keyakinan yang tidak mempercayai keberadaan dewa Tapi mereka percaya terhadap Tuhan sebagai satu-satunya penguasa alam semesta Contohnya seperti Islam, Kristen, atau Katolik Jauh sebelum agama-agama ini terbentuk, konsep dewa sebagai Tuhan yang suci sudah lebih dulu ada Manusia-manusia saat itu berspekulasi bahwa ada entitas yang sifatnya lebih berkuasa dan lebih suci dari diri mereka sendiri Untuk itulah mereka memerlukan keberadaan entitas tersebut untuk disembah Dari titik sinilah konsep dewa terbentuk sebagai sosok suci berkuasa yang harus disembah, dihormati, dan diagung-agungkan Dari hasil analisisku, para dewa dipercaya sebagai makhluk yang tak tampak dan tak dapat dijangkau Mereka hidup di tempat-tempat suci atau tempat-tempat yang jauh dari jangkauan manusia Seperti surga, neraka, di atas langit, di bawah bumi, di lautan yang paling dalam, atau di hutan belantara Walau keberadaan mereka tidak dapat dijangkau oleh manusia Tetap saja ada beberapa fenomena yang tak dapat dijelaskan Para dewa-dewa ini pernah memperlihatkan diri mereka ke umat manusia Bahkan sampai terekam oleh kamera Sekarang kita akan coba lihat satu persatu ya Yang pertama ada penampakan Buddha yang kerap terjadi di Cina Orang-orang Cina percaya bahwa gumpalan cahaya yang muncul di langit Cina pada saat itu Adalah sosok asli Buddha yang mencoba untuk melindungi umat-umatnya dari marah bahaya Tuh teman-teman, kelihatan gak? Gila, keren banget Apakah itu Buddha asli? Ataukah hanya cahaya dan gumpalan awan yang secara kebetulan membentuk sosok Buddha? Coba kamu komen analisis kamu di bawah ya Namun spekulasi-spekulasi barusan berhasil ditempis oleh para saksi yang mulai bermunculan Mereka percaya bahwa itu adalah sosok asli dari Buddha Karena ada ratusan orang di luar sana yang juga melihat hal serupa di langit kota mereka El Prana jadi ingat deh Kalau dulu aku pernah membahas tentang sosok asli dari malaikat Videonya seru banget loh dan bikin geleng-geleng kepala Cobain deh, tap tombol di atas untuk nonton videonya Lanjut lagi yang kedua, terjadi di negara tetangga kita Filipina Ada sekelompok remaja nih yang sedang bermain di salah satu pantai yang terletak di kota Manila Saat mereka sedang asik-asik main nih, mereka langsung terkejut Setelah melihat sebuah mata besar bersinar muncul di atas langit sore Tuh teman-teman, kelihatan gak? Astaga, bentuknya beneran mirip seperti mata dong Seperti mata dewa yang sedang mengawasi umat manusia Kira-kira apa yang sedang dilihat oleh dewa tersebut ya? Apakah kamu percaya bahwa ini adalah mata dewa asli? Atau hanya kamuflase dari awan di langit saja? Soalnya kan sering tuh fenomena-fenomena awan di langit Yang seolah-olah membentuk seperti wujud yang sering dikenal oleh manusia Yang ketiga, terjadi di India Mereka adalah negara dengan agama mayoritas Hindu Untuk itu, banyak dari umatnya yang menyembah dewa-dewi kepercayaan Hindu Mereka sering membangun patung dewa-dewa Hindu di berbagai tempat Seperti tengah jalan misalnya Nah, ada tuh kejadian viral yang mengguncang warga India Tentang penampakan sosok patung dewa yang dapat bergerak Tepat di tengah jalan itu ada patung dewa kan? Tapi gak lama setelah rekaman ini dimulai Nampak tongkat sakti dari dewa itu terbang melayang ke langit Ya ampun, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu benar-benar dewa yang asli? Ataukah tongkat sakti yang sedang dipegang oleh patung dewa itu Sebenarnya milik dari dewa yang asli yang berada di kahyangan? Hmm, jadi penasaran? Ada juga nih teman-teman yang keempat Saat itu kan sedang ada badai di Yunani Mereka adalah salah satu negara dengan keyakinan dewa-dewi yang cukup kuat Nah, entah apa yang terjadi di salah satu rekaman kota Muncul sosok pria bertubuh tinggi dan tegap melayang di atas langit Dia nampak mengeluarkan kilatan cahaya dari dalam tubuhnya Seperti petir Semenjak kejadian ini viral di internet Banyak orang-orang yang mempercayai bahwa itu adalah sosok Zeus Dewa tertinggi Yunani dengan kekuatan petirnya Gila, keren banget Apakah keberadaan dewa-dewi Yunani seperti Zeus, Hades, Hercules, dan Athena Benar apa adanya seperti yang tertulis di dalam buku sejarah Yunani? Sebenarnya ada banyak sih penampakan-penampakan supranatural yang seru untuk kita bahas Kamu setuju nggak kalau El Prana membahas penampakan lagi? Kalau setuju, ayo dong like video ini sekarang juga Bantu sampai tembus 10.000 likes ya Jika kamu sudah like, komen, aku sudah like Next, enaknya El Prana harus bahas penampakan apa lagi nih? Tulis di bawah Kemudian yang terakhir, ada sebuah video yang sangat viral di Youtube Sebuah penampakan dewa umat Buddha nampak di salah satu langit negara Switzerland Jika kita mencoba untuk melihat Google Maps pada koordinat yang ada di samping ini Kita bisa mencoba untuk menelusuri lebih lanjut di salah satu sisi jalannya Dan saat dicek, tuh kelihatan kan Itu beneran mirip seperti dewa yang sedang terbang dengan awan ajaib mereka Astaga, hebat banget Jadi ingat dengan dewa yang sering muncul di film Kerasakti deh Mereka juga menunggangi awan kan Jadi gimana nih teman-teman menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan keberadaan dewa-dewa ini? Dari setiap video penampakan dewa yang sudah kita tonton barusan Menurutmu mana yang asli dan mana yang editan? Coba kamu tulis analisis kamu di kolom komentar Oh iya, buat kamu yang ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya Kamu bisa komen hashtag Bahas El Prana Atau kirim ke email aks.elprana at gmail.com Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa